Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan saya Hendras Budi Paningkat Teman-teman semuanya, tahukah kalian apa itu hak milik atas tanah? Kalian pasti mendengar sertifikat hak milik atas tanah Nah teman-teman semuanya berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 atau UUPA pasal 20 Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah Dengan mengingat ketentuan pasal 6 Yaitu semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial Nah hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain Nah teman-teman semuanya, subyek hak milik itu apa aja? Berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 pasal 21 dan Peraturan Menteri ATR Kepala BPN nomor 18 tahun 2021 pasal 52 Diterangkan bahwa hak milik dapat diberikan kepada yang pertama warga negara Indonesia Yang kedua badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Meliputi yang pertama yaitu bank negara Yang kedua yaitu badan keagamaan dan badan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah Lalu yang ketiga kooperasi pertanian Nah teman-teman semuanya, dalam pasal 52 Permen ATR Kepala BPN nomor 18 Diterangkan bahwa badan keagamaan dan badan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B Angka 2 diberikan hak milik setelah mendapat persetujuan oleh menteri Sebagai badan hukum yang dapat mempunyai hak milik Berdasarkan rekomendasi dari yang pertama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan Untuk badan keagamaan Dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial Untuk badan sosial Nah untuk lebih detailnya Teman-teman bisa melihat pada peraturan Menteri ATR Kepala BPN nomor 18 tahun 2021 pasal 52 ya Nah selanjutnya Hak milik dapat digunakan untuk kegiatan usaha pertanian dan non-pertanian Jadi boleh hak milik itu untuk tanah kebun, tanah sawah, ataupun tanah non-pertanian Rumah tinggal, ruku, bangunan, ataupun kegiatan non-pertanian yang lainnya Hal ini diatur dalam Permen ATR Kepala BPN nomor 18 tahun 2021 pasal 53 Nah selanjutnya Bagaimana sih terjadinya hak milik? Nah ini menurut UUPA pasal 22 Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan peraturan pemerintah Nah selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam pasal 1 tersebut Pasal ini hak milik terjadi karena A. Penetapan pemerintah menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah B. Ketentuan Undang-Undang Nah teman-teman semuanya bagaimana sih pemeliharaan data hak milik? Dalam pasal 23 UUPA Hak milik demikian pula setiap peralihan Hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain Harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19 Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 Merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik Serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut Jadi pemeliharaan data hak milik tersebut harus diikuti dengan langkah administrasinya Yaitu didaftarkan, dicatat pada kantor pertanahan Nah teman-teman semuanya Ternyata hak milik sebagai hak terpenuh, terkuat juga mengandung batasan penggunaan Nah dalam UUPA Pasal 23 diatur Penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur dengan perundang-undangan Diatur peraturan perundang-undangan Kenapa? Karena kita menganut asas pemisahan horizontal Negara mengatur dan memperbolehkan penggunaan tanah oleh bukan pemiliknya Seperti adanya sertifikat HGB di atas hak milik Nah yang berikutnya hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan Nah yang selanjutnya teman-teman hapusnya hak milik Nah ini penting ya hapusnya hak milik Karena setiap hak yang diberikan oleh negara itu sebenarnya mengandung 3 R ya Yaitu right diberikan kewenangan Restriction diberikan batasan-batasan Dan responsibility memiliki tanggung jawab Ketika tanggung jawab itu sudah diabaikan Maka berakibat pada akan kehilangan haknya Nah disini dalam pasal 27 UUPA Hapusnya hak milik Terjadi karena yang pertama tanahnya jatuh kepada negara Hal ini disebabkan ada 4 ya Yang pertama karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18 UUPA Yang kedua karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya Misalnya melalui pelepasan hak Yang ketiga ini yang harus diperhatikan Karena diterlantarkan punya sertifikat hak milik Tanah pertanian diterlantarkan selama puluhan tahun ya Sampai 20 tahun lebih Tidak tahu tanahnya sama sekali Datang ke PPN mencari-cari tanahnya Di lapangan ternyata sudah berubah menjadi tanah perkampungan masyarakat Batasnya tidak terdeteksi sama sekali Karena perubahan pembangunan Perubahan fisik yang diakibatkan dinamika pembangunan Nah ini yang sering terjadi Yang keempat karena ketentuan pasal 21 ayat 3 UUPA Dan pasal 26 ayat 2 Nah ini terkait dengan sujek haknya Nah yang B yaitu Hapusnya hak milik karena tanahnya musnah Misalnya kena erosi dari sungai Kena alur meanderisasi di sungai-sungai besar Tanahnya hilang Tanahnya musnah berubah menjadi sungai Ataupun kena abrasi air laut Otomatis haknya juga musnah Nah teman-teman semuanya Bagaimana dengan asal tanah hak milik dan kewenangan pemberiannya Nah disini hak milik berasal dari tanah negara Yang kedua hak milik dapat berasal juga dari tanah hak pengelolaan Nah yang perlu diketahui buat teman-teman semuanya Sobat ATR BPN Hak milik terbagi kewenangan pemberiannya Antara kewenangan kepala kantor pertanahan Kepala kantor wilayah ATR BPN Di kanwil atau di provinsi Dan kewenangan menteri Ada pun kriteria yang membagi kewenangan Dan kewenangan tersebut adalah berdasarkan Yang pertama ya Peruntukan atau penggunaan tanahnya Yaitu tanah pertanian ataupun non-pertanian Yang kedua berdasarkan luas bidang tanahnya Dan yang ketiga berdasarkan subyek hak dan jenis haknya Nah untuk itu ya teman-teman Diatur ya kewenangan Kewenangan ini diatur dalam Peraturan kepala BPN nomor 2 tahun 2013 Tentang pelimpahan kewenangan pemberian hak atas tanah Dan kegiatan pendaftaran tanah Oke guys Jika teman-teman ingin lebih lanjut mengetahui tentang Kewenangan tersebut Lihat video saya yang ini guys Tentang kewenangan pengukuran dan kewenangan pemberian hak atas tanah Sudah saya buatkan Nah lalu bagaimana sih dengan syarat-syarat permohonan sertifikat tanah Hak milik di kantor pertanahan Nah teman-teman juga bisa melihat video ini ya Sudah saya buatkan bagaimana sih syarat-syarat permohonan sertifikat tanah Ke kantor pertanahan Oke guys Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Biar channel ini tetap semangat dan berkembang Saya Hintras Budi Paningkat Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Terima kasih